Intro Bulan suci ramadhan tinggal menghitung hari. Sejumlah harga komoditi bahan pokok mulai merangkak naik di pasaran. Untuk itu pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas perdagangan kota Yogyakarta bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik menggelar Operasi Pasar Gostu Kementren. Dimulai sejak 9 Maret hingga 17 Maret mendatang, Operasi Pasar Gostu Kementren ini bertujuan untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok menjelang bulan ramadhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung, dan telur. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau jika dibandingkan dengan harga di pasaran, yakni 45.000 rupiah untuk beras medium 5 kg, beras premium 5 kg dihargai 58.000 rupiah, sementara 1 kg gula pasir dibanderol dengan harga 13.500 rupiah. 13.500 rupiah untuk 1 liter minyak kita dan 26.000 rupiah untuk 1 kg telur. Pasar beras SPHP dan komoditas lainnya di kota Yogyakarta, kita mulai hari ini tanggal 9 di Kementren dan Nurjan, karena rencana kami akan melaksanakan ini di seluruh Kementren. Ada 14 Kementren di kota Yogyakarta, sehingga kita laksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 17 Maret dengan beberapa komoditasi, antaranya ada beras, ada minyak, ada gula, ada terigu, ada telur juga. Karena itu merupakan kebutuhan pokok yang biasanya naik menjelang hari besar nasional. Karena sudah nanti pertengangan bulan ini ya, tanggal 23 ya, kalau tidak salah, kalau tidak sudah mulai puasa. Sehingga biasanya kebutuhan atau masyarakat itu mulai setok barangnya gitu ya, sehingga barang-barang itu dimungkinkan pasti ada kenaikan. Kegiatan operasi pasar Gostu Kementren ini dinilai sangat berarti bagi masyarakat kota Yogyakarta. Seperti Yayu Widiarti, warga Kelurahan Bau Sasran yang mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan pokok yang mulai merangkak naik beberapa waktu belakangan. Beli beras medium, 10 kg, sama minyak goreng. Kita juga dilihat terkini. Membantu yang banyak, karena di luar sana kan memang di pasaran saat ini kan harga masih semakin melonjak. Kita juga adangan-adanya program pemerintah seperti ini terbantu banget. Karena selisih harga di luar pasar itu memang lumayan banyak. Operasi pasar Gostu Kementren putaran pertama dilaksanakan di halaman kantor Kementren Danurejan pada Kamis pagi. Sementara untuk 14 kementren lainnya, seperti Mergangsan, Kota Gede, Gedong Tengen, dan Umbul Harjo akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Bagi masyarakat yang ingin berbelanja ke operasi pasar Gostu Kementren, cukup dengan membawa KTP warga kota Yogyakarta dan membawa kantong belanja sendiri. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV.